Operasi Seroja tak hanya menyisakan luka, tapi juga ribuan kenangan yang tak terlupakan bagi setiap prajurit yang dilibatkan. Banyak kisah-kisah heroik dalam pertempuran merebut kota Dili, timur-timur dari tangan Fretilin. Komando pasukan khusus Kopassus juga dilibatkan dalam pertempuran itu. Pasukan elit TNI Angkatan Darat itu diterjunkan dari udara bersama 35 prajurit Yonif Linut 501 Kostrat. 19 prajurit komando pasukan Sandi Yuda, Kopassanda atau sekarang Kopassus, diterjunkan dari udara. Mereka bertugas merebut lokasi-lokasi strategis dari tangan musuh, yakni kantor gubernur, lapangan terbang dan pelabuhan. Tugas lainnya adalah membantu mengamankan korps marinir yang akan masuk melalui laut. Jelang subuh, tepatnya tanggal 7 Desember tahun 1975, seluruh pasukan diterjunkan dari pesawat Hercules C-130. Belum mencapai tanah, hujan tembakan sudah bermunculan. Akibatnya, beberapa prajurit tewas terkena peluru saat payung masih mengembang. Sebagai perwira, Mayor Atang Sutresna mendapat tugas tambahan, dalam operasi Seroja. Ditunjuk sebagai komandan detasemen tempur, dan denpur, dia diperintahkan membawa bendera merah putih. Tujuannya hanya satu, memberi tanda lokasi yang sudah direbut dari tangan musuh. Semula, tugas ini dipandang mudah, apalagi, informasi intelijen menyebutkan tropas dan fretilin diyakini seperti hansif dan kamra. Setelah terjun ke medan pertempuran, ternyata informasi tersebut salah. Musuh menembaki pasukan TNI secara membabi buta. Tugas semakin berat karena tempat pengibaran bendera berada di tengah lapangan, depan kantor gubernur. Sebuah lokasi yang sangat terbuka dari tembakan musuh. Hanya prajurit nekat yang bisa melakukannya. Setelah mencapai darat, Mayor Atang segera memberikan tugas tersebut kepada dua prajuritnya. Yakni Koptus Sugeng dan Koptus Suhar. Sedangkan dia memberikan tembakan perlindungan, sekaligus mengalihkan perhatian musuh. Koptus Sugeng dan Koptus Suhar langsung berlari menuju lokasi pengibaran bendera. Dengan cepat, bendera fretilin segera diturunkan, diganti dengan merah putih. Sementara, suara desingan peluru sudah semakin dekat. Merah putih baru setengah naik. Satu peluru mengenai kaki Koptus Sugeng. Tapi hal itu tidak meruntuhkan semangatnya. Dia hanya berucap singkat, Har, aku kena. Kata-kata itu ditanggapi dingin oleh Koptus Suhar. Dia tetap mengerek bendera agar segera mencapai puncaknya. Bunyi desing peluru juga semakin banyak. Tak lama, pengerekan bendera selesai. Keduanya langsung mencari tempat perlindungan. Mereka juga melaporkan hasil penugasannya pada Mayor Atang. Sementara Koptus Sugeng memeriksa kakinya yang terkena tembakan. Setelah dicek, ternyata peluru hanya mengenai kantong minumannya. Hujan tembakan membuat Mayor Atang geregetan untuk menyudahinya. Dia berusaha bergerak mendekati lokasi persembunyian musuh. Namun, niat tersebut tidak disetujui anak buahnya, Koptus Sugeng. Pak, tembakan masih ramai dari situ. Ujar Sugeng sembari menunjuk ke salah satu lokasi. Kekhawatiran anak buahnya tidak ditanggapi oleh Mayor Atang. Dia tetap berusaha keluar dari tempat perlindungannya. Malang, baru 25 meter, peluru Fretilin menembus perutnya. Satu peluru lainnya, tepat mengenai kepala. Bendera merah putih berkibar di tengah pertempuran. Tapi hari itu Kopasus kehilangan seorang perwira terbaiknya. Jika channel ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih telah menonton!